Intro Hai guys, ketemu lagi di Elisa Channel Kali ini tuh aku akan review mengenai Nirvana Pali Reset Jadi riset ini tuh cocok banget untuk family Kita bawa keluarga, family Dan ini fasilitasnya lumayan banyak Nanti aku akan review satu persatu Detailnya seperti apa, kamarnya seperti apa Kalau pernahnya dan juga pemandangannya Serta fasilitas-fasilitas lainnya Untuk info detail, untuk mulai harganya Terima kasih telah menonton aku Oke, see you Nah, kita sekarang buntur ke pilar yang segitiga ya Nah, ini tuh ada dua ruangan Pertama adalah lantai bawahnya Ini sebenarnya sih buat dua orang-dua orang Nah, ini posisinya seperti ini Dan disini disiapkan dapur Ya, dapurnya minimalis gitu deh Nah, dia ada kompor, ada piring-piringnya Sendok, ada air panasnya Sudah lengkap dengan kompor besok yang saya bilang nih Nah, ini ruangan tempat tidurnya Nah, ini ruangan tempat tidurnya Tempat tidurnya seperti ini Dia ada tangga Dan ini ada kamar mandinya Ada water heaternya seperti ini ya Dan toilet tidurnya Dan ini ruangan akursnya Pesiesi bisa buat berempat Tapi kasusnya disiapin untuk dua atau tiga orang Masuknya seperti ini Jadi dia tidak pakai AC Tapi sudah dingin sih sepertinya Ketika kita buka Kemandangan di atas kacanya Anak-anak tidurnya bermain di lapangan Ini vila jagung Vila jagungnya ada berapa ya? Vila jagung totalnya ada enam ya Cuma empat ini? Oh, di ujung ya? Oke Yuk kita lihat dalamnya ya Kapasitasnya buat berapa orang? Tapi bisa sampai empat ya Buat anak kecil Ada kamar mandi ya? Kamar mandi ada Oh, ini tempat-tempatnya Ya, ada dapur Tadi ya, Mas Nah, ini enggak pakai AC Tapi sudah dingin sih Kalau malam Kayaknya ada anduk Nah, kalau ini toiletnya jongkok Kamar mandinya sih bersih Nah, seperti ini Oke Ini ruangan ya Ya, ini tuh area parkirnya Bisa muat kurang lebih 20 sampai dengan 30 mobil Untuk menuju vila segitiga Kita bisa minta tolong Petugasnya ya Tapi ini enggak terlalu jauh sih Jalan ini juga Hanya kurang lebih 200 meter Dan Nirvana Valley Research ini Tempat itu Di daerah Jalan Puncak Dua Warga Jaya Kecamatan Sukamakmur Bogor, Jawa Barat Jadi tuh patokannya Mungkin sebelahan Dengan vila kayangan ya Nirvana Valley Research Sendiri Menyuguhkan banyak sekali Fasilitas Salah satunya Pastinya ada kolam renang Untuk anak-anak dan dewasa Dan ada taman bermainnya Dan ini pun cocok Untuk bersuah foto Alias selfie Atau foto-foto Keren dengan teman-teman Keluarga Atau disini Selama kita disini Kita tuh disuguhkan Pemandangan yang sangat alami Yaitu gunung-gunung Bukit-bukit Dan pastinya tuh Udaranya seger banget ya Dan disini pun ada Fasilitas campingnya Dan juga terdapat Vila-vila kaca Nah disitu juga ada Foto untuk selfie kita Foto-foto Dengan viewnya Pegunungan Cantik kan? Oke sekarang tuh Aku menuju Vila kaca Jadi saat ini Vila kacanya tuh Baru 4 Tapi mungkin Ini akan ditambah Tambah lagi ya Karena peminatnya cukup banyak Dan kebetulan aku gak pegang kuncinya Tapi kita intip-intip yuk Dalamnya seperti apa Ini tuh tidak pakai AC Karena Malam hari itu Sumpah dingin banget Dan sore pun Sudah terasa dinginnya Apalagi kalau pagi-pagi ya Kita sudah menggigil Kedinginan Jadi jangan lupa Untuk bawa Baju-baju hangat Sweater Baju-baju tebal Jika kalian menginap disini Oke Nah sekarang tuh Aku menuju Ke tempat Campingnya Glempingnya Seperti ini Dalamnya Kalau menurut aku sih Empat orang masih bisa lah Karena ini kan Angat-angatan cocok ya Nah dikasih lampu kita Tenang Kita ada casnya juga Buat ngecas handphone Jadi gak perlu khawatir Dan selama kita nginep itu Kita tuh disugurkan dengan Suara-suara Air terjun gitu Gericik-gericik air Jadi Tenang banget deh pokoknya Oh iya Untuk kalian yang nginep disini Gak usah takut kalian untuk kelaparan Karena itu ada cafe-cafe Kantin-kantin Jajanannya Lengkap Mulai dari kopi Pop mie Dan gorengan-goreng Nasi goreng Dan aku juga beli Nasi goreng enak Yang di depan Di Farah Farah Riset Hanya 15 ribu rupiah Sudah termasuk baso Telur Dan sosisnya Anda bisa coba Sekarang aku akan menuju Ke kolom renangnya Kolom renangnya itu tuh Luas banget ya Menurut aku Karena ada dua Untuk kolom renangnya sendiri Terbagi Kolom renang anak-anak Dan dewasa Tapi untuk dewasa pun tidak terlalu dalam Dan disuguhkan dengan Pemandangan-pemandangan yang Sangat alami Yaitu adanya pegunungan-pegunungan Di sebelah kita Pastinya udaranya seger banget Dan juga anak-anak suka Karena ada apa Karena ada waterbombnya Dan ada taman bermainnya Bisa dilihat kan Ada seluncurannya Jadi tepatnya di sebelah Keremang itu Pemandangannya seperti ini Dan anak-anak juga bisa Bermain ayunan Ini seperti taman ya Light garden Ada ikannya loh Dia anak-anak bisa main Bermain ikan Nah banyak ikannya kan Tapi anak-anak suka Dengan ikan ini Sini ada bunga-bunga terata ya Oke kita akan Kita akan Buat kalian yang suka foto Ini sudah disiapkan Tempat selfie-nya Jadi kalian gak usah Terlalu bawa-bawa tongsis gitu Karena ini ada Berapa tongsis seperti ini Ada kurang lebih Tuh di setiap titik ya Jadi saya tunjukin Seperti ini Jadi di taman itu Mungkin ada sekitar 10-12 tongsis Yang kita tinggal Pasang kamera Hp kita Nah Cek-cek langsung Seru kan Dan ini kalau anak-anak Mau main bola Di sini juga main apa Bola basket Atau sekedar larian Ini rumput ya Jadi enak Kalau jatuh Gak akan sakit Bisa dilihat Itu depan saya Di situ ada masjola Dan ini ada tempat Ya kafenya Kalau malam hari Bisa buat karaoke ya Sampai jam 10 malam Oke kita akan menuju Vila segitiganya Atau kita mau lihat Ruangan dalam Vila segitiga Dan vila jagungnya Nah guys Jadi di dalam Nirvana Valley itu Fasilitasnya adalah Pemperenang Ada taman kelingki Ada playground Taman domba Vila nirvananya Cafe danau Taman bunga Dan aula nirvana Yang tadi ya guys Dan ini Salah satunya adalah Cafe danau kita Kita akan menuju Cafe danau Tapi mungkin belum buka ya Pokoknya itu jam 7.30 Atau jam 8 Seperti ini danau nya Dan di cafe danau Ini ada sedia Makanan-makanan Bisa dilihat Kurang lebih harga-harganya Ada snacknya juga Lagi pesan nasi juga ada Jadi gak usah takut kelaparan Gak usah jauh-jauh kita keluar Di sini Banyak fasilitas Untuk Ya kita sedar makan Di sini Oke Sekarang saya Sedang menuju Cafe danau nya Jadi di antara ini ya Dan kalian juga bisa Foto di sini Dan Sudah lagi jalan jalan pagi Ini jalan paginya Enak banget Seger banget Karena kita disugerin Dengan pemandangan-pemandangan Yang Nyegeri mata gitu ya Jadi kalau kalian juga Ingin bersantai-santai Di siang hari Atau di pagi hari Ini disiapin juga Meja makan Jadi kalian bisa pesen Makanan di depan situ Bisa makan di titi danau Tapi ini tidak jalan ya Nah ini kalau pada saat Saya naik di atas sini Ini agak goyang ya Tapi dia gak jalan sih Jadi kalian bisa foto Di sini nih Lucu kan Ini kafenya Belum buka Nah ini bentuk kafenya ya guys Cafe danau Nirvana Dia gak terlalu besar sih Tapi kita akan bisa makan Di depan danau nya Seperti ini Suasananya Kita gak tutup Oke next Kita juga akan menunjungi Spot-spot-foto lainnya Yang tak kalah kecilnya Dengan yang tadi Jadi subi dengan tanaman-tanaman Yang subuh-subur banget ya Tanaman hiasnya Bagus banget Tapi di atas tuh Ada villa-villanya Sekarang saya lagi di bawah Bisa istirahat juga disini Nah ini Tempat-tempat kelinci gitu Tapi belum ada kelinci nya Nanti aku akan coba naik ke atas ya Pemandangan disebelah danau nya Seperti ini Seperti negeri dongeng ya Jadi dia colorful gitu Warna-warni Tapi di tepi hutan Ya Kayak cenderala-cenderala gitu Eh putih salju Itu di atas Oke kita menuju ke atas ya Nah Nah dia sudah di atas Jadi ini buat tempat-tempat santai gitu Kalau ingin bersantai Bisa disini ya Itu kalau untuk bermain Tadi di dekat pompernang Dan itu ternyata yang warna-warni Itu adalah batu-batu Bisa dilihat ya Itu tuh batu-batu yang dicat-cat gitu Colorful Nah Seperti ini Bicu juga sih kalau foto-foto disini nih Masih berdempetan dengan Tanaman-tanaman pohon-pohon yang Lebat Sejuk-segar Karena ada suara-suara air gemeris Cek gitu Jadi di kerjaan raya itu ada air pujunan ya Nah Ong sepnya kayak hutan kan Dan ini salah satu ilaja bumi Ilaja bumi itu hanya enam ya Segitiga ada Ini mendung ya Jadi Kurang cerah Disini tuh kita bisa main bola Bulu tangkis Jadi pasti anak-anak Kalau kita bawa anak-anak tuh seneng banget ya Oke guys Sampai disini dulu Nantikan video-video aku selanjutnya Di tempat-tempat yang Instagramable Nyaman Atau buat sekedar liburan buat keluarga Oke jangan lupa ya Like, subscribe, komen, dan share Dan komennya Terima kasih semuanya Semoga video ini bermanfaat Oke guys Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Dan aktifkan loncengmu Agar kamu dapat mengikuti video selanjutnya Terima kasih